Dua anggota BRIMOB Satgas berlukar yang mengalami luka tembak saat terjadi kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Mugi, Kabupaten Duga. Hingga kini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Timika. Rencananya salah satu anggota yang terluka akan dirujuk ke RS Polri, Klamatjati, Jakarta. Wakil Kepala Operasi Satgas Nemangkawi, Kombes M Fakiri, terbang langsung dari Jayapura ke Timika, Papua untuk menjenguk dua anggota BRIMOB yang saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah Mimika. Anggota BRIMOB yang terluka, Ibda Arief Rahman, sudah dipindahkan ke ruang perawatan intensif. Sementara berada Rafi Fitra Kurniawan dirawat di ruang ICU RSUD Mimika. Berada Rafi Fitra Kurniawan, rencananya akan dirujuk ke Rumah Sakit Polri, Klamatjati, Jakarta karena korban mengalami luka tembak yang cukup parah. Menurut Humas Rumah Sakit Umum Timika, Luki Mahagana, rencananya pada hari Jumat besok salah seorang anggota BRIMOB yang terluka akan dirujuk ke RS Polri, Klamatjati. Ada agenda juga dari pihak institusi bahwa direncanakan berpajak juga akan dirujuk tetapi mengingat perkembangan pasien yang harus menjadikan kondisi yang sebaris dulu sehingga itu menjadi ajuan untuk pihak institusi untuk merujuk. Sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Polri, Klamatjati, pihak rumah sakit telah menjalankan tugas serta tindakan-tindakan medis untuk memberikan pengobatan kepada kedua anggota BRIMOB sesuai dengan protab rumah sakit. Dari Timika Papua, Igor Batmau Molin melaporkan.